Tiga orang pedagang dan petugas kebersihan pasar positif COVID-19 dan seorang di antaranya meninggal dunia. Kini pasar Harjo Daksino di Kecamatan Serengan, Kota Solo kembali ditutup. Selama penutupan tujuh hari, petugas melakukan penyemprotan disinfektan ke pasar ini. Suasana sepi terlihat di pasar Harjo Daksino yang terletak di Kecamatan Serengan, Kota Solo. Hal ini dikarenakan pasar kembali ditutup menyusul adanya tiga orang pedagang pasar yang positif COVID-19. Bukan itu saja, seorang di antara pedagang tersebut bahkan ada yang meninggal dunia. Penutupan pasar Harjo Daksino berlaku tujuh hari atau hingga 1 November. Tiga orang yang positif corona terdiri dari pedagang loss dan seorang tenaga kebersihan pasar. Selama penutupan, seluruh pekerja pasar menjalani swab. Lurah Pasar Listianto menyampaikan sampai saat ini terdapat 50 orang pegawai, staff dan karyawan, serta pedagang yang telah menjalani swab. Staff dan karyawan yang dilakukan swab berapa? Oh iya, ini tadi sudah dilakukan swab dan ini masih berjalan. Ini tadi juga diswab semua, staff kita lagi diswab dan tenaga-tenaga kebersihan juga diswab lagi. Dan juga pedagang-pedagang yang istilai berdekatan sama yang kemarin terpapar ini. Guna mengantisipasi penyebaran yang lebih parah, Dinas Pengelola Pasar menyemprot seluruh pasar dengan disinfektan sampai tanggal 1 November dan pedagang baru bisa kembali berjualan pada tanggal 2 November. Tercatat hingga Senin, 26 Oktober lalu, jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Solo mencapai 1.079 orang. Sebanyak 747 orang diantaranya sembuh, 230 orang isolasi mandiri, 61 orang dirawat, dan 41 orang meninggal dunia. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.